Shalom Jumat Mudah yang dikasihi oleh Tuhan Selamat Tahun Baru 2021 Oke pada pagi hari ini kita mau sama-sama datang beribadah kepada Tuhan Sebelumnya kita mau membaca ayat kita dari ulangan 31 ayat 8 berkata demikian Sebab Tuhan dia sendiri akan berjalan di depanmu Dia sendiri akan menyertai engkau Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau Janganlah takut dan janganlah patah hati Ya teman-teman Tuhan memang tidak pernah berjanji bahwa Ia akan memberikan kita langit yang selalu biru Hidup yang selalu enak, tenang, senang Hidup yang terbebas dari masalah Tapi Tuhan berjanji akan selalu menyertai kita Sama seperti di tahun yang baru ini teman-teman Tuhan tidak pernah berjanji bahwa ia akan memberikan tahun yang lebih baik Daripada tahun-tahun sebelumnya Tetapi satu hal yang pasti Tuhan tetap berjanji bahwa ia tidak akan meninggalkan kita Untuk itu teman-teman marilah kita awali tahun ini Dengan beribadah kepada Tuhan Dan mengucap syukur atas segala berkat yang telah ia berikan kepada kita Sampai saat ini Waktu saat edu untuk kita semua Mari kita sama-sama menikmati kebaikan yang Tuhan sudah berikan kepada kita Di tahun lalu maupun hingga saat ini Kita mau menaikkan pujian syukur kita How great thou art Oh Lord my God When I in awesome wonder Consider all the world's thy hands have made Consider all the world's thy hands have made Consider all the world's thy hands have made I hear the roaring condom And I bow throughout the universe Sama-sama kita katakan How great thou art Dan sing my soul Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Rekan-rekan ini adalah kalimat yang dikatakan secara langsung oleh Tuhan melalui Nabi Amos Tapi kalimat ini juga yang kita dengarkan pada pagi hari ini Dimana Tuhan berbicara kepada kita Kurang lebih kalimatnya jadi seperti ini Carilah Tuhan Maka kita semua akan hidup Mengapa kita perlu mencari Tuhan Karena sesungguhnya kita Kita sedang dalam kondisi yaitu adalah mati Bukan mati secara fisik Tapi mati secara rohani Tidak ada pengharapan yang kita dapat miliki di tengah dunia ini Oleh karena itu Allah memanggil kita semuanya Umatnya untuk mencari dia Datang kepadanya dengan sepenuh hati Rekan-rekan tahun 2020 telah kita lewati Dengan penuh perjuangan kita akhirnya dapat sampai di tahun 2021 Dan kita dapat menemukan bahwa Kita masih punya pengharapan dalam hidup Kita masih bisa beribadah Kita masih bisa bekerja Kita masih bisa bersekolah dan lain sebagainya Kenapa bisa begitu? Harus sebut karena Allah kita Ialah Allah yang setia Allah yang tidak pernah meninggalkan kita Oleh karena itu Aku mengajak kita semua itu untuk Mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh Perintah Tuhan yang tadi Untuk mencari Tuhan Dia yang tidak pernah berkesudahan Kasih setianya Dia yang tidak pernah melupakan janjinya Untuk tetap bersama dengan kita manusia Oleh karena itu Dengan penuh sukacita Aku undang kita semua untuk bangkit berdiri Dan memujikan pujian ini Janji yang manis Yang diberikan oleh Allah Dimana Allah tidak pernah melupakan janjinya Pada kita manusia Janji yang manis kau tak kulupakan Tak terlembang ambing lagi jiwaku Walau lembah hidupku penuh awan Nantikan cerah langit diatasku Bersama-sama Kau tidakkan aku lupakan Aku memimpinmu Aku memimpinmu Kau tidakkan aku lupakan Aku penolongmu Yakinlah teguh Mari dengan penuh sukacita Kita angkat baiknya yang kedua Yakinkan janji Kau tak kulupakan Dengan sukacita Aku jalan terus Satu yang kawan Satu yang kawan Tiada ku harapkan Satu yang setia Yesus penembus Kau tidakkan aku lupakan Aku memimpinmu Aku memimpinmu Kau tidakkan aku lupakan Aku penolongmu Yakinlah teguh Ya teman-teman Kalau kita bicara soal tahun baru Ada satu hal yang identik dengan tahun baru Yaitu resolusi Nah teman-teman Hari ini aku mau mengatakan bahwa Resolusi hanya akan menjadi basi Jika tidak disertai oleh aksi Teman-teman mungkin kita Seringkali setiap Januari Membuat Beberapa resolusi Tapi tak jarang juga Resolusi itu Lenyap di bulan Februari Resolusi yang kita tetapkan Pastinya bertujuan untuk membuat Diri kita lebih baik Kita mungkin beresolusi untuk Rajin berdoa Saat teduh setiap hari Rutin pelayanan Mengurangi kata-kata kasar Atau hal-hal lainnya Tapi Seberapa banyak sih Di antara kita Yang telah berhasil Melakukan resolusi-resolusi tersebut Sampai dengan hari ini Gak usah jauh-jauh deh Ngomongin resolusi Sepanjang hidup kita Coba kita ingat-ingat Resolusi tahun lalu aja deh Apakah kita masih Menjalankannya Sampai hari ini Teman-teman aku sendiri pun Mengaku Resolusi yang telah aku Tetapkan di tahun lalu Saat ini telah menjadi Basi Karena kita ini Memang secara Hakikatnya Adalah orang berdosa Kita tidak bisa Terhindar dari dosa Kita seringkali Berpaling dari Allah Karena ada hal-hal lain Yang lebih kita senangi Ternyata hal ini Bukan terjadi Hanya pada kita Tetapi juga Pada bangsa Israel Seribu tahun lalu Mereka tidak jujur Menipu Dan bahkan mereka Tidak menyesali Perbuatan mereka Tetapi Yeremia 8 Ayat 4 sampai 5 Berkata demikian Aku akan membacakannya Untuk kita semua Engkau harus Mengatakan kepada mereka Beginilah firman Tuhan Apabila orang jatuh Masakan ia tidak bangun kembali Apabila orang berpaling Masakan ia tidak kembali Mengapakah bangsa ini Berpaling Berpaling terus menerus Mereka berpegang pada tipu Mereka menolak Untuk kembali Ya teman-teman Mungkin hal ini juga Sering terjadi ya Sama kita Ibaratnya kita Yang sedang mendaki Perjalanan hidup kita Mungkin sesekali kita Terjatuh Tergelincir Kedalam Jurang Lalu hal apa yang akan Kita lakukan Membiarkan kita Terjatuh Begitu saja Kedalam jurang Atau berusaha Bangkit dari jurang itu Kembali ke jalan Yang benar Dan lebih berhati-hati Lagi untuk Tidak tergelincir Kembali Hari ini kita Mau sama-sama Merefleksikannya Keputusan apa Yang akan kita ambil Di tahun yang baru ini Memasrahkan diri kita Untuk jatuh Kedalam jurang Dosa Atau berjuang Untuk kembali Ke jalan yang benar Sambil merefleksikannya Mari kita datang Ke hadapan Tuhan Mari sama-sama Teman-teman Kita berdoa Kenapa dosa kita Di depan Tuhan Aku akan pimpin Ya Tuhan Allah kami Kami datang Dengan penuh Kesadaran Dan pengakuan Bahwa kami berdosa Dan kami tahu Seluk-beluk Hati kami Dimana kami Sesungguhnya tidak Begitu Mencintai Engkau Ya Tuhan Ampuni kami Akan kelemahan kami Tapi pada saat ini Kami mengakui di hadapanmu Dan memohon akan Anugerahmu kembali Anugerahmu yang kembali Menarik kami Mendekat kami Dekat padamu Sehingga kami Kembali Ke jalan yang benar Terima kasih Ya Tuhan Untuk penyertaanmu Dan kemurahan hatimu Yang kau berikan Bagi kami Umatmu ya Tuhan Tuhan terus Sertai kami Dalam kehidupan kami Selama sepanjang Tahun 2021 Yang akan kami Jalanin ke depan Mungkin akan banyak Kejatuhan-kejatuhan Lagi yang akan kami Alami Tapi kiranya Tuhan Tetap setia Bersama dengan kami Mengangkat kami Kembali ketika kami Jatuh Terima kasih ya Tuhan Inilah doa kami Dengar Akan seru Dan doa kami Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Ya teman-teman Tidak berhenti Sampai situ saja Karena kasihnya Kepada kita yang Begitu besar 1 Yohanes 1 Ayat 9 Berkata demikian Jika kita Mengaku dosa kita Maka ia adalah Setia dan adil Sehingga ia akan Mengampuni Segala dosa kita Dan menyucikan kita Dari segala Kejahatan Tuhan Tuhan sudah Tuhan sudah mengasihi kita Terlebih dahulu Dan memberikan Pengampunan Kepada kita Kalau kita juga Benar-benar Mengasihi Tuhan Kita Sudah seharusnya Kita mencari Allah terlebih dahulu Sebelum yang lainnya Bukan Atau Jangan-jangan Selama ini Kita tidak Benar-benar Mengasihi Tuhan Hari ini kita Mau sama-sama Belajar Untuk mengawali Tahun bersama Tuhan Mengandalkan Dia Dan berjuang Untuk setia Sampai Akhirnya Kita mau katakan Selidiki aku Selidiki aku Lihat hatiku Apakah ku Sungguh mengasihi Yesus Kau yang maha tahu Dan menilai hidupku Tak ada yang Tersembunyi Bagimu Telah kulihat Kebaikanmu Telah kulihat Kebaikanmu Yang tak pernah Habis Di hidupku Ku berjuang Sampai akhirnya Kau dapati Aku Tetap Setia Sekali kita mau katakan Dengan sungguh-sungguh Selidiki aku Lihat hatiku Ya Tuhan Selidiki aku Lihat hatiku Apakah ku Apakah ku Sungguh Sungguh Mengasihi Yesus Kau yang maha tahu Dan menilai hidupku Tak ada yang Tersembunyi Tersembunyi bagimu Setia Ku berjuang Sampai akhirnya Kau dapati Aku tetap Setia Shalom Jemaat muda yang dikasih Dan mengasihi Tuhan Sebelum kita Membaca Dan merenungkan Kebenaran firman Tuhan Kita bersatu hati Di dalam doa Bapak surgawi Di dalam Ketuhanan Kristus Yesus Kami sungguh Bersyukur Untuk Ibadah yang pertama Youth Ministry Tanggal 10 Januari 2021 ini Itu semua Karena anugerah Kesempatan yang baru Yang Tuhan berikan Kepada kami Untuk kami Boleh mengalami Dan menghidupi Kebenaran firmanmu Kembali Yang akan menuntun Menopang Dan Menolong kami Untuk menjalani Kehidupan Di tahun yang baru ini Terima kasih ya Bapak Tolonglah kami Yang masih muda ini Untuk tetap Mempunyai hati Yang rendah Terbuka akan Kebenaran firman Tuhan Menyimpan Kebenaran firman Tuhan Dan menjalani Menghidupinya Dalam kehidupan kami Roh Kudus Menolong kami Untuk menjadi penengah Dan pelaku firmanmu Yang hidup Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat Dan penebus kami hidup Dan satu-satunya Kami berdoa Dan bersyukur Amin Matius 6 ayat 8 Berbunyi demikian Jadi Janganlah kamu Seperti mereka Karena Bapamu Mengetahui Apa yang kamu Perlukan Sebelum kamu Minta kepadanya Dilanjutkan Ayat yang ke 25 Sampai 26 Dilanjutkan dengan Matius 6 ayat 30 Sampai dengan 33 Jadi jika demikian Allah mendandani Rumput di ladang Yang hari ini ada Dan besok dibuang Kedalam api Tidakkah ia akan Terlebih lagi Mendandani kamu Hai orang yang Kurang percaya Sebab itu Janganlah kamu Khawatir dan berkata Apakah yang akan Kami makan Apakah yang akan Kami minum Apakah yang akan Kami pakai Semua itu Dicari bangsa-bangsa Yang tidak mengenal Allah Akan tetapi Bapamu yang di sorga Tahu Bahwa kamu Memerlukan semuanya itu Tetapi carilah dahulu Kerajaan Allah Dan kebenarannya Maka semuanya itu Akan ditambahkan Kepadamu Demikianlah pembacaan Firman Tuhan tadi Sungguh berbahagialah kita Yang membaca Memelihara Dan melakukan Kebenaran Firman Tuhan Haleluya 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 Sungguh Melibatkan Tuhan 20 merupakan tahun Yang sangat sulit Untuk kita lalui Dengan situasi Kondisi pandemi COVID-19 ini Dan jemaat muda Diajak untuk Berdamai dengan Kesulitan-kesulitan Yang dihadapi Dengan Adaptasi kebiasaan Baru Atau tatanan Hidup baru Dengan menjalankan Protokol kesehatan Sedang ketat Dan disiplin Seperti sering Mencuci tangan Memakai masker Dan menjaga jarak Atau menghindari Kerumunan Serta melakukan Studi Dan bekerja Secara work from home Dan pembelajaran Jarak jauh Daring Dan jemaat muda Dapat melihat Bahwa tetap Ada banyak penyertaan Allah Dan hal-hal Yang patut disyukuri Dalam tahun 2020 Yang sulit ini Memang Banyak perubahan Yang terjadi Baik dalam kehidupan Pribadi Keluarga Studi Pekerjaan Gereja Bahkan mungkin Sampai di tahun baru pun Perubahan-perubahan itu Masih terus berlanjut Semua perubahan itu Membuat waktu terasa Belalu begitu cepat Tahun yang baru Tidak terasa Seperti baru Di tahun 2021 Ini pun Kita masih menghadapi Ketidakpastian Karena ekonomi global Juga penuh Dengan ketidakpastian Ada perasaan Tidak siap Bingung Dan khawatir Untuk menjalani Tahun 2021 Lalu bagaimana Jemaat Muda Harus memulai Tahun ini Dan menatap Masa depannya Lalu bagaimana Dengan kekhawatiran Secara pandangan Jemaat Muda Apakah dengan Situasi ekonomi Yang sulit Kita tidak boleh Khawatir Akan masa depan Jemaat Muda Keluarga Studi Dan pekerjaannya Banyak orang Dicekam Kekhawatiran Karena mereka Menghadapi Masa depan Yang tidak Pasti Jemaat Muda Yang dikasih Dan mengasihi Tuhan Dalam kondisi Seperti sekarang Ini Ajaran Tuhan Yesus Sangat relevan Di dalam Kotbah di Bukit Ususnya Dalam Injil Matius Pasal 6 Yang kita baca Tadi Sebab banyak Orang menjadi Egois Dan memberikan Nilai mutlak Kepada uang Dan harta Tuhan Yesus Mengingatkan Bahwa tujuan Orang percaya Adalah mengumpulkan Harta yang jauh Lebih mulia Dan menilai Kekal Yaitu Harta Surgawi Harta ini Dapat berupa Apapun Yang bermakna Mulia Dan kekal Yang sesuai Ajaran Kotbah Yesus Di Bukit Dengan nilai-nilai Kerajaan Allah Yang jelas Khususnya Injil Matius Pasal 5 Dan 6 Sebelumnya Itulah Harta yang terindah Yang harus Dikumpulkan Oleh orang Percaya Dengan Segenap Hati Namun Melakukan itu Tidaklah mudah Sebab Hidup pada Hakikatnya Adalah masalah Perspektif Nanti kita akan Bahas lebih lanjut Orang percaya Harus Waspada Agar tidak mudah Tergiur dengan Apa yang Ia lihat Orang percaya Juga harus sadar Bahwa dalam Kehubungannya Dengan harta Ia dituntut Untuk bersikap Tegas Antara Diperhamba Dan Memperhamba Ketika Ia memperhamba Harta Berarti ia Diperhamba Oleh Allah Demikian pula Sebaliknya Di dalam Lembaran yang Baru Di tahun 2021 ini Jemaat muda Diajak Untuk merenungkan Kembali Mengenai Fokus utama Yang jemaat muda Cari di dunia Ini Tetapi Carilah dahulu Kerajaan Allah Dan kebenarannya Maka semuanya Itu akan Ditambahkan Kepadamu Alkitab Versi Bahasa Indonesia Sehari-hari Menuliskan Ayat itu Dengan Jadi Usahkanlah dahulu Supaya Allah Memerintah Atas hidupmu Dan Lakukanlah Kendaknya Maka semua Yang lain akan Diberikan Allah Juga Kepadamu Kata mencari Sama dengan Usahakanlah Artinya Ada sesuatu Yang dilakukan Agar kedaulatan Allah Atau kuasa Allah Benar-benar nyata Dalam hidup kita Apa yang harus Kita usahakanlah Yang dapat Kita usahakanlah Adalah Dengar-dengaran Akan firman Tuhan Agar kita Mengetahui Kehendak Allah Sesungguhnya Menengar lebih baik Daripada korban Sembelihan Artinya Allah rindu Agar umatnya Mendengarkannya Lewat mendengar suaranya Melalui firman Tuhan Kita tahu Apa yang Allah Inginkan Allah ingin kita Ada dalam Rancangannya Yang sempurna Bukan Rencana kita Kemudian kita Berserah penuh Dan meletakkan diri Dalam otoritas Tuhan Kita menundukkan diri Kepada Allah Mendakan hati Mati terhadap Diri sendiri Dan tidak berkuasa Atas diri sendiri Kita membiarkan Allah Berkuasa Dan berdaulat Atas hidup kita Jemaat muda yang dikasih Dan mengasihi Tuhan Padahal Konteks saat itu Di dalam kotba Yesus Di bukit Injil Matius Pasal 5 Sampai 7 Datangnya Kerajaan Allah Merupakan saat Yang dinantikan Oleh bangsa Yahudi Pada waktu Yesus berada Di dunia ini Mereka mengharapkan Kedatangan Kerajaan Allah Yang dipimpin Oleh seorang raja Untuk mengalahkan Musuh mereka Yaitu Bangsa Romawi Yang menjajah Tanah Palestina Yang telah membuat Mereka hidup Sengsara Berada Dalam tekanan Dan ketakutan Yang mencekam Akibat keganasan Dan kejahatan Tentara Romawi Namun Kerajaan Allah Yang dibawa oleh Yesus Bukanlah kerajaan Allah Seperti yang bangsa Yahudi harapkan Dalam teks-teks Injil Kita melihat bahwa Ketika Orang-orang Farisi Bertanya kepada Yesus Tentang kerajaan Allah Itu Yesus berkata Bahwa Kerajaan Allah Datang Tanpa Tanda-tanda Lahiriya Dan tidak dapat Dilihat dengan mata Jasmani Ada di suatu lokasi Tertentu Kerajaan Allah Ada di antara mereka Dikatakan Sebab sesungguhnya Kerajaan Allah Ada di antara kamu Dalam Injil Matius Kerajaan Allah Atau sama dengan Kerajaan surga Dipahami Sebagai suasana Dimana Allah Memerintah sebagai Raja sepenuh-penuhnya Di dalam kehidupan Manusia Kerajaan Allah Itu bukan hanya Masalah nanti Tetapi Sudah terjadi sekarang Dan akan tergenapi Pada saat Tuhan Yesus Datang kembali Jadi sebenarnya Kerajaan Allah Itu bersifat Already and not yet Sudah datang Dan akan datang Sudah datang Pada saat Kedatangan Tuhan Yesus Yang pertama kali Dan akan digenapi Disempurnakan Pada saat Kedatangan Tuhan Yesus Yang kedua kali Inilah yang membedakan Kerajaan Allah Dengan kerajaan dunia Dimana Bangsa Yahudi Saat itu Sedang menanti-nantikan Kehadirannya Lewat kerajaannya Allah Memerintah Di hidup kita Kerajaan Allah Tidak sama dengan Kerajaan duniawi Kerajaan Allah Disertai dengan Kuasa Allah Yang sanggup Mengusir dan Melepaskan mereka Yang ditawan oleh Setan Kerajaan Allah Membebaskan manusia Dari ketakutan Dan kekhawatiran Termasuk dalam Hal makanan Dan minuman Sehari-hari Kerajaan Allah Memberikan kebenaran Damai sejahtera Dan sukacita Yang dikerjakan Roh Kudus Kepada kita Kita bisa lihat Dalam Roma 14 Ayat 17 Pada saat Tuhan Yesus Berkata Tetapi carilah Dahulu Kerajaan Allah Dan kebenarannya Maka semuanya Itu akan Ditambahkan Kepadamu Cari disini Bukan artinya Kerajaan Allah Itu dicari Untuk ditemukan Karena tadi Dikatakan Kerajaan Allah Telah diberikan Kepada setiap Orang percaya Di dalam Serta melalui Pribadi dan Karya Tuhan Yesus Kristus Yang menjadi Tuhan dan Yuslamatnya Cari disini Adalah orang Percaya Diajak untuk Memandang Kerajaan Allah Dan kebenarannya Itu Serta Melakukannya Mari Mengajak Jemaat muda Untuk mengawal Tahun baru ini Dengan menjadikan Kristus sebagai Fokus utama Dalam segala Hal yang dilakukan Serta mengingatkan Jemaat muda Untuk percaya Penuh Pada pekerjaan Allah Sehingga tidak ada Satupun yang perlu Dikhuatirkan Dalam hidup ini Biarlah Gol Atau tujuan hidup yang Jemaat muda jalani Tidak berfokus Pada kepentingan Pribadi Melainkan pada Kementingan Kerajaan Allah Dengan mempunyai Daya juang Untuk mencari Mengusahakan Dan mendapatkan Apa yang sungguh-sungguh Berharga Bernilai Kekal Untuk mempercayai Kehidupan seluruhnya Di dalam Ketuhanan Kristus Hidup sebagai Warga Kerajaan Allah Dipenuhi kebenaran Damai Catera dan Sukacita Yang dikerjakan Roh kudus Dalam hidup Orang yang Percaya Yang sungguh Menerima Yesus Kristus Sebagai Tuhan Dan just selamatnya Tidaklah jemaat muda Sebagai warga Negara Indonesia Tetapi juga Warga Kerajaan Allah Sesungguhnya Menghidupi Prinsip Kerajaan Allah Dalam konteks Kehidupan kita Kini Dan disini Baik di tengah Keluarga Gereja Masyarakat Bangsa Maupun dunia Jemaat muda Yang dikasih Dan mengasih Tuhan David Livingstone Seorang pemberita Injil di benua Afrika Asal Inggris Pernah berkata Dalam terjemahan Bebasnya Bahwa Ia tidak akan Menghargai Apapun yang Ia punya Kecuali dalam Keterhubungan Dengan Kerajaan Kristus Apakah yang Sangat Benilai Dalam hidup kita Jadikan Kerajaan Allah Yang telah datang Dalam hidup kita Sebagai harta Yang terindah Yakni Pribadi Dan karya Tuhan Yesus Kristus Hidup kita Yang mempunyai Hubungan pribadi Dengan Allah Bergantung pada Allah yang Tidak hanya Mengetahui Namun juga Mengontrol Masa depan Ketika kita Menyadari Betapa Allah Mengasih kita Kita tidak lagi Merasakan tekanan Untuk mengejar Ngejar Materi Hal tak Hal ini Yang akan Membebaskan kita Untuk menetapkan Prioritas kita Yaitu Mencari Dahulu Kerajaan Allah Dan kebenarannya Karena itu Betapa Besuka citanya Orang percaya Sebab ia tidak Perlu mengkhawatirkan Apapun Kecuali hidup Untuk menyenangkan Allah Tadi sudah dikatakan Bahwa hidup pada Hakikatnya adalah Masalah perspektif Sudut pandang Dan cara Memandang kehidupan Itu sendiri Bagaimana Berpikir dan melihat Yang tepat Mata Memang gunanya Untuk melihat Penglihatan Mempengaruhi Pemikiran Apa yang terlihat Dan tak pikir Akan menggerakkan manusia Untuk bertindak Dan mengambil keputusan Dan bertindak Konkret Salah pikir Dan salah pandang Sesuatu akan Berakibat fatal Bukan Mata yang kabur Tidak dapat melihat Benda dengan jelas Demikian juga Kalau mata rohani Kita kabur Akan berakibat Fatal Kembali kita Diajak Tuhan Yesus Untuk memiliki Cara pandang Yang realistik Sekali Tuhan Yesus Tahu Banyak orang khawatir Tentang apa Yang akan dimakan Dan dipakai Besok Kekuatiran Besok Oleh karena itu Apa yang kita Kuatirkan Hari itu Selesaikan hari ini Esok adalah Kesempatan yang baru Jangan buang Kesempatan itu Dengan khawatir Jemaat muda yang dikasih Dan mengasihi Tuhan Para murid Yesus Termasuk jemaat muda Harus mengambil Keputusan yang benar Tentang bagaimana Bersikap memiliki Cara memandang Kehidupan Termasuk Kehidupan materi Dengan cara Pandang Tuhan Yesus Kristus Jika tidak Beberapa ancaman Terhadap kesetiaan Atau pengabdian Kita kepada Tuhan Akan terjadi Orang Kristen Harus tahu Membuat Prioritas yang benar Yang pertama Menyusun hidup kita Menurut skala Prioritas yang penting Dalam ayat Injil Matius Pasal 6 Ayat 25 Sebelumnya Dalam ayat ini Dikatakan Janganlah kuatir Akan segala hal Agar kita tidak kuatir Maka kita harus Mengatur Mana yang lebih penting Dari segi Kehidupan kita Jangan sampai Kuatir Stres terjadi Karena skala Prioritas yang Berantakan Dalam 1 Timotius 4 Ayat 7b Dan 8 Latilah dirimu Beribadah Latihan badani Terbatas gunanya Tetapi Ibadah itu Berguna dalam segala hal Karena mengandung Janji Baik untuk hidup ini Maupun untuk hidup yang Akan datang Latilah diri kita Untuk beribadah yang Bernilai kekal Dalam ayat diatas Diingatkan Untuk selalu Melatih badan kita Agar menjadi Terbiasa Dan hidup kita Akan menjadi Lebih baik Spiritual Exercises Atau latihan Atau disiplin Rohani Akan memberi janji Akan masa depan kita Menjadi lebih baik lagi Ada satu Perumpamaan Ketika seseorang Memiliki tubuh yang bagus Namun kesannya Selalu negatif Dan tidak baik Ketimbang seseorang Yang tidak bagus Badannya Namun selalu ceria Dan positif Setiap orang Yang ada di sekitarnya Maka akan terlihat Mana yang kita pilih Hidup kita penuh Dengan prioritas Cobalah untuk mengatur Dengan benar Agar terhindar Dari stres Dan khawatir Karena rasa Stres dan khawatir Akan menghantui Dan membuat hidup kita Menjadi semakin Tidak benar Dan menuak Sebelum waktunya Yang harus diprioritaskan Adalah Harta surgawi Kekal Bukan harta duniawi Kita harus mengutamakan Yang kekal Dan menomoduakan Yang sementara itu Marilah Kita sebagai jemaat muda Yang sesungguhnya Percaya penuh Kepada pribadi Dan karya Tuhan Yesus Kristus Yang menjadi Skala prioritas Yang paling Bernilai Yang paling Bernilai kekal Berharga Sehingga Sungguh-sungguh Diusahakan Dengan menjalankan Disiplin rohani Untuk lebih mengenal Dan mengalami Kerajaan Allah Tersebut Apa yang dimaksud Menjalankan Disiplin rohani Setiap aktivitas Yang bisa membantu Kita Memperoleh Kekuatan Untuk menjalani Hidup Seperti yang diajarkan Dan dicontohkan Tuhan Yesus Kristus Contohnya Dalam Injil Markus 1 Ayat 35 Pagi-pagi benar Tuhan Yesus Datang kepada Bapaknya Dalam doa Di tengah Kesibukannya Sehari lepas Bahkan Richard Poster Mengatakan bahwa Disiplin rohani Adalah kegiatan Pribadi Maupun bersama Yang kita lakukan Sebagai cara Untuk menempatkan Diri kita Di hadapan Tuhan Agar ia dapat Bekerja Di dalam diri kita Kedisiplinan Rohani Harus dibangun Dan dilatih Seja berulang-ulang Hingga Menjadi kebiasaan Marilah Perjalanan Pertumbuhan Rohani kita Di tahun 2021 ini Ditentukan Dari kedisiplinan Rohani yang kita Tingkatkan Dan bangun Seperti yang pertama Bagaimana secara teratur Berkomunikasi Dengan Allah Dalam doa Disiplin doa Yang kedua Secara teratur Membaca Menggali Merenungkan Dan melakukan Firman Tuhan Disiplin membaca Alkitab Yang ketiga Secara teratur Memberikan yang terbaik Dari segala yang telah Diberikan oleh Tuhan Melalui persembahan Yaitu disiplin Memberi Atau memberi Kepada orang lain Lalu yang keempat Secara teratur Dan antusias Dalam melayani Pekerjaan Tuhan Disiplin melayani Buatlah komitmen Disiplin rohani Kita sendiri Secara sederhana Dan praktis Untuk menjaga Keteraturan Pertumbuhan rohani Kita Dengan membuat Jurnal Perjalanan rohani Sebagai contoh Paus Yohannes Paulus 23 Mulai mengikuti Praktek harian ini Ketika Ia masih Sangat muda Bagaimana Menghabiskan 15 menit Dalam doa Saat terdu Pada pagi hari Menghabiskan 15 menit Untuk membaca Literatur rohani Sebelum tidur Menyisikan beberapa saat Untuk memiksa nurani Dan mengaku dosa Pada Tuhan Kemudian menentukan Hal-hal yang ingin Didoakan Pada pagi harinya Lalu menyisikan Waktu-waktu khusus Untuk berdoa Belajar Rekreasi Dan tidur Lalu Membiasakan diri Mengarahkan pikiran Pada Tuhan Dalam doa Sepanjang hari Marilah Jemaat muda Di tahun 2021 ini Untuk sungguh-sungguh Mengalami Pertumbuhan rohani Dan perubahan hidup Menuju Keserupaan Dengan Kristus Disiplin rohani Merupakan bagian hidup Yang tidak dapat Dipisahkan Dari seseorang Yang menjadi murid Kristus sejati Yang membutuhkan Investasi waktu Dalam melakukannya Jemaat muda Yang dikasih Dan mengasih Tuhan Salah prioritas Dalam soal harta Akan membuat kita Kehilangan kesukaan Identitas Atau jati diri Yang benar Dalam hidup ini Bukan Maka yang kedua Kita Menyadari Siapa Diri kita Di hadapan Tuhan Di mata Tuhan Kita semua adalah Anak-anaknya Sebagai orang Yang sudah mengenalnya Dikatakan Bukan seperti Bangsa-bangsa Yang tidak mengenal Allah Kita berhak Menyebut Allah adalah Bapak kita Allah akan memberikan Kita yang terbaik Kepada kita Menyerahkan hidup kita Dan meminta Kepadanya Kita sudah Dimenteraikan Untuk menjadi Anak-anaknya Ketika kita Mengakui Yesus sebagai Tuhan Menerimanya Yohanes 1 Ayat 12 Dikatakan Seperti itu Diberikan kuasa Menjadi anak-anak Allah Percaya sepenuhnya Sebagai Bapak Maka kita akan Menerima janjinya Belajarlah dari Bunga bakung Karena kita bisa Memutuskan rantai Kekuatiran dari hidup kita Dengan cara Mengalihkan Pandangan dan Pikiran kita Kepada sekeliling kita Ciptaan Allah yang lain Dimana kita Melihat burung Di udara Bunga Di tanah Kalau kita dengan serius Mengalihkan perhatian Yang kuatir Maka Bapak Akan berikan Kepada kita Kekuatan Hidup yang akan Terbungkuk Memikul beban Kekuatiran tentang Kebutuhan sehari-hari Kehidupan orang Percaya seperti itu Akan serendah Kehidupan orang Yang tidak mengenal Tuhan Bukan Tuhan Yesus Mengajak kita Mengubah cara pandang kita Tentang kebutuhan materi Tuhan Yesus Mengingatkan kita Bahwa kebutuhan dalam hidup Tidak sama dengan Kehidupan itu sendiri Makanan Pakaian Tempat tinggal Dan harta Adalah penunjang Kehidupan Marilah kita di tahun 2021 ini Sebagai jemaat muda Yang juga sebagai Anak-anak Allah Sesungguhnya percaya Penuh kepada Pekerjaan Allah Sehingga kita Tidak perlu khawatir Akan kecukupan Hidupnya Dengan cara Pandang Tuhan Yesus Melalui kebenarannya Bahwa Karya pembelianan Allah Bukan hanya Pada saat kita Lancar Sehat Dan penuh Berkat Tetapi juga Di tengah kesulitan Penderitaan Dan pergumulan hidup Sehingga Melalui semuanya itu Kita diproses Untuk menjadi semakin Serupa dengan Kristus Kita bisa lihat Dalam Roma Pasal 8 28-29 Jemaat muda Yang dikasih Dan mengasihi Tuhan Yang lebih penting Untuk kita perhatikan Dan yang menjadi Kepentingan utama Perhatian kebetulan Tuhan Adalah kehidupan kita Maka yang ketiga Milikilah Pandangan Secara sadar Sengaja Dan terus menerus Kepada kebenaran Kerajaan Allah Hidup kita Sebagai warga Kerajaan Allah Semestinya dipenuhi Kebenaran Damai sejahtera Dan sukacita Yang dikerjakan roh kudus Dalam hidup Orang yang percaya Dan menerima Yesus Kristus Sebagai Tuhan Dan just selamatnya Kembali lagi Ditegaskan Kerajaan Allah Bukan tentang materi Tapi tentang Kebenaran firman Tuhan Dan bagaimana kita Melakukannya Yang sesungguhnya Sungguh mendatangkan Kebenaran Damai sejahtera Dan sukacita Oleh roh kudus Yang bekerja Di dalam Dan melalui kehidupan Orang percaya Seberapa banyak Dari kita Selalu mencari Kebenaran Tentang kerajaan Allah Kebenaran Kerajaan Allah Akan memerdekakan kita Dari rasa khawatir Dan stres Tinggal bagaimana Kita mau Membawa masalah Kedalam terang Kerajaan Allah Oleh karena itu Kita coba Untuk selesaikan Semua hari ini Jangan bawa Sampai besok Karena akan Merugikan kita Serahkanlah Semuanya Kekuatiran Kepada Allah Maka Allah Akan memelihara 1 Petrus 5 Ayat 7 Menguatkan kita Kita diajak Tuhan Yesus Untuk menghargai hidup Berdasarkan kasih Dan perhatian Allah Bukan berdasarkan Apa yang kita makan Pakai dan memiliki Firman Tuhan ini Menuntut kita Membuat komitmen mutlak Di tahun yang baru ini Hanya kepada Allah Yang sungguh-sungguh Mengasih Memperhatikan Dan berkuasa Atas hidup kita Yang sudah percaya Dan mengenalnya Dengan menempatkan Allah sungguh Sebagai Tuhan Kita perlu belajar Dari hari ke hari Menudukan perhatian kita Kepada harta Makanan Dan pakaian Kebawah Pemeliharaan Dan pemerintahan Allah Inti prinsip inilah Yang maksud Tuhan Yesus Mendahulukan Kerajaan Allah Dan mempercayai Bahwa Allah Yang memenuhi Kebutuhan-kebutuhan kita Sesuai dengan Janji firmannya Matius 6 Ayat 33 Sungguh Merupakan janji Allah kepada Semua anaknya Dalam zaman ini Di tahun 2021 Satu yang penuh Kesulitan dan Ketidakpastian Kita tidak perlu Khawatir Apabila kita Membiarkan Allah Memerintah dalam Kehidupan kita Kita dapat yakin Bahwa ia akan Mengambil tanggung jawab Penuh atas semua orang Yang berserah Sepenuhnya Kepadanya Kita sungguh bersyukur Melalui tema Ibadah Yud Ministri ini A brand new start Mengawali tahun yang baru Bukan hanya bicara soal Resolusi baru Tetapi soal Melibatkan Tuhan Dalam segala hal Yang kita lakukan Di tahun 2021 Dan seterusnya Memeraskan utama Tuhan Dibandingkan yang lainnya Adalah keputusan terbaik Yang tidak akan pernah Kita sesali Selama kita masih hidup Dalam dunia ini Dibutuhkan Keterhubungan pribadi Dengan Bapak yang Untuk kita bisa menikmati Hidup yang kekal Marilah Kita sebagai jemaat muda Sesungguhnya percaya penuh Kepada kebenaran kerajaan Allah Dengan mempunyai daya juang Untuk mencari Mengusahakan Dan mendapatkan Apa yang sungguh-sungguh Berharga Benilai kekal Untuk mempercaya Kehidupan seluruhnya Di dalam dan melalui Pribadi Dan karya Tuhan Yesus Kristus Oleh karena Bersyukurlah kepada Tuhan Yesus Kristus Untuk semua yang telah dilakukan Di tahun 2020 Yang lalu Untuk semua yang sedang Dikerjakan di tahun 2021 Yang akan kita kerjakan Dari sekarang Dan untuk semua Yang akan dikerjakan Pada masa depan kita Kiranya Penyertaan tangan Kasih setia Allah Kasih karunia Dan kebenaran Kristus Tidak akan meninggalkan Kita jemaat muda Yang sungguh setia Mengasih dan dikasihnya Amin Jemaat Dewasa Muda Serta Yod Entin Mari kita bangkit berdiri Marilah kita bersama Dengan umat Tuhan Dari segala apat Dan tempat Mengakui Iman percaya kita Seturut dengan Pengakuan iman rasuli Yang demikian bunyinya Aku percaya Kepada Allah Bapak yang Maha Kuasa Kalik langit dan bumi Dan kepada Yesus Kristus Anak yang tunggal Tuhan kita Yang dikandung Dari roh kudus Lahir dari Anak darah Maria Yang merita sengsara Di bawah pemerintahan Posius Platus Disalipkan Mati dan dikuburkan Turun ke dalam Kerajaan Maut Pada hari yang ketiga Bangkit pula Dari antara orang mati Naik ke surga Duduk di sebelah kanan Allah Bapak yang Maha Kuasa Dan dari sana Yang akan datang Untuk menghakimi Orang yang hidup Dan yang mati Aku percaya Kepada roh kudus Gereja yang kudus Dan am Persekutuan orang kudus Pengampunan dosa Kebangkitan orang mati Dan hidup yang kekal Amin Jemaat muda yang dikasih Dan mengasihi Tuhan Mari kita bersatu hati Di dalam doa syafat Kita berdoa Bapak surgawi Kami sungguh bersyukur Di tahun 2021 ini Oleh karena kebenaran Tuhan Dan perkenanan Tuhan Yang menopang kehidupan kami Sebagai jemaat muda Di GKI Gading Serpong Untuk beribadah Dan pada saat ini Tuhan Kami berseru Kepadamu Tuhan Kami berdoa Kami berdoa Untuk situasi Kondisi bangsa Dan negara kami Kiranya di tahun 2021 ini Di tengah ketidakpastian Di dalam situasi Kondisi ekonomi Politik Sosial Dan yang lainnya Tuhan menjaga Tuhan memelihara Bangsa negara kami Berikanlah pemimpin Bangsa ini Tuhan Sampai yang terbawah Untuk takut akan Tuhan Mengendepankan Kepentingan bangsa negara Di atas kepentingan Politik Pribadi Dan kelompoknya Tuhan Kami menyerahkan Untuk Pengenalian Penanganan Dari Pemulihan kesehatan Akibat COVID-19 Bila sungguh Tuhan Sendiri yang akan Memberikan jalan keluar Sehingga Proses Di dalam pemberian Rencana Vaksinasi Boleh berjalan Sesuai dengan rencana Dan Tuhan Berkenan Tuhan kami Menyerahkan juga Tuhan Untuk keadaan Gerejamu GKI Gading Serpong Tuhan yang telah Memulai pekerjaan Yang baik Untuk gerejamu Tuhan pelihara Dan jaga gerejamu Sampai pada Hari Kristus Yesus Untuk menjadi berkat Bagi lingkungan Sekitarnya Pakailah gerejamu GKI Gading Serpong Sebagai garam Dan terang dunia Bapak pada saat ini Tuhan kami bersyukur Untuk jemaat muda Yang ada Di GKI Gading Serpong Kami berdoa Tuhan Dalam pergumulan Studi Khususnya Untuk mulai Masuk kuliah Sekolah semester Yang baru Tuhan yang berkati Berikanlah semangat Jemaat yang baru Harapan baru Dan kekuatan yang baru Yang dari Tuhan Sehingga pada saat Menjalankannya Dengan melihat Memandang akan Kebenaran Dan kerajaan Allah Bapak kami Menyerahkan juga Tuhan Untuk setiap Pergumulan jemaat muda Untuk kesehatannya Untuk pekerjaannya Tuhan yang berkati Tuhan jaga Dan pelihara Biarlah apa yang Boleh dilakukan Jemaat muda Boleh senantiasa Mengalami Pemeliharaan Dan pemerintahan Allah dalam kehidupannya Baik pribadi Keluarga Dan masa depannya Kami sungguh Menyerahkan Tuhan Untuk Pengurus Pelayanan Di dalam Yud Ministri GKI Gading Serpong Baik sekarang Sampai yang akan datang Tuhan berikan Kesetiaan Kekompakan Berikan kekuatan Di dalam Mereka boleh melayani Kasih karunia Dan kasih setia Tuhan Memberkatinya Terima kasih ya Bapak Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat Dan penembus kami Hidup dan satu-satunya Kami berdoa Dan bersyukur Amin Ayat persembahan kita Diambil dari 2 Korintus 8 Ayat yang kedua Aku undang kita semua Untuk membuka kitab kita Dan baca bersama-sama 2 Korintus 8 Ayat yang kedua 1, 2, 3 Selagi dicobai Dengan berat Dalam pelbagai Penderitaan Sukacita mereka Meluap Dan meskipun Mereka sangat miskin Namun mereka Kaya dalam Kemurahan Mari Rekan-rekan Aku undang Untuk kita memberikan Persembahan Dengan hati yang rela Dan penuh Rasa syukur Kepada Tuhan Sambil mengangkat pujian Terima kasih ya Tuhanku Persembahan dapat diberikan Melalui rekening Mbanking Dan Scan barcode Yang tersedia di layar Malah dengan Sukacita Kita angkat pujian Terima kasih ya Tuhanku Atas hari Pemberianmu Hari baru Limpar amat Dan dipenuhi Oleh kasihmu Kau curahkan Pada umatmu Kau curahkan Pada umatmu Mari dengan lebih semangat Lagi kita angkat Lagu ini Pada baiknya Yang kedua Terima kasih Atas waktu Yang dikau Tawarkan Padaku Agar dalam masa muda Ku belajar Tentang kasihmu Yang besar dan mulia itu Yang besar dan mulia itu Mari kita berdoa Bapak istri Terima kasih Tuhan Atas segala kasih karunia Kepada kami Tuhan Terutama kesehatan Yang telah kau berikan Kepada kami Bapak Puji syukur Tuhan Kami telah memberikan Persembahan Tuhan Kira yang kau mau Rapi dan berkati Persembahan ini Tuhan Agar benar-benar berdapat Berguna untuk Kemuliaan namamu Saja Tuhan Kira yang kau mau tolong Tuhan Setiap pengurus Setiap komisi yang Mengelola Tuhan Agar diberikan hikmat Dan kebijaksanaan Untuk dapat memakai Dengan baik Tuhan Terima kasih Tuhan Dalam nama Tuhan Kami telah berdoa Dan syukur Amin Ya teman-teman Kalau boleh dikatakan Kalimatannya yang paling sulit Untuk kita jawab Dengan kepastian Adalah When will Seringkali mungkin Kita dengar ya Orang-orang bertanya Kapan lulus Kapan kerja Kapan nikah Dan pertanyaan-pertanyaan Lainnya Yang kita tidak ketahui Jawabannya Semua ini terjadi Karena Tak lain dan tak bukan Kita semua tidak ada yang tahu Masa depan kita Seperti apa Satu tahun ke depan Satu bulan ke depan Bahkan satu detik ke depan pun Kita tidak tahu Apa yang akan terjadi Pada diri kita Oleh sebab itu Yang bisa kita lakukan Saat ini Adalah sama-sama Berusaha Belajar dari masa lalu Menyerahkan diri kita Untuk masa depan Kedalam tangan Tuhan Dan berfokus Pada saat ini Untuk mempersiapkan Yang terbaik Bagi masa depan kita Di dalam tangan Tuhan Walau kita tidak bisa melihat Masa depan kita Namun satu hal Yang kita bisa lihat Yaitu Tuhan Akan menuntun Masa depan kita Dan akan ada Selalu buat kita Ku sadar Tak semua Dapat aku miliki Di dalam hidupku Hatiku Percaya Rancanganmu bagiku Adalah yang terbaik Walau ku tak dapat melihat Semua rencanamu Semua rencanamu Tuhan Namun hatiku tetap Memandang padamu Kau tuntun langkahku Walaupun ku tak dapat Berharap Atas kenyataan hidupku Namun hatiku tetap Memandang padamu Kau ada untukku Kita ulangi pujian ini Sekali lagi dari awan Ku sadar Tak semua Dapat aku miliki Di dalam hidupku Hatiku Percaya Rancanganmu bagiku Adalah yang terbaik Walau ku tak dapat melihat Semua rencanamu Semua rencanamu Tuhan Namun hatiku tetap Memandang padamu Kau tuntun langkahku Namun hatiku tetap Memandang padamu Kau tuntun langkahku Namun hatiku tetap Namun hatiku tetap Namun hatiku tetap Memandang padamu Kau ada untukku Jemaat muda yang dikasih dan mengasihi Tuhan Jemaat muda yang dikasih dan mengasihi Tuhan Kita akan mengakhiri Ibadah Yud Ministri Pada saat ini Kita mau datang kepada Tuhan Di dalam pengutusan dan berkat Arahkanlah hati kita kepada Tuhan Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan Jadilah saksi Kristus Syukur kepada Allah Terimalah berkat yang dari Tuhan Allah sumber segala kasih karunia dan kasih setia Yang telah memanggil kita dalam Kristus Yesus Kepada hidup dan kemulia yang kekal Dan roh kudus nantiasa melengkapi Meneguhkan, menguatkan, dan mengokokkan Iman pengarapan kasih Kami semua Untuk menampak di tahun 2021 Di dalam kasih karuniamu Dan kebenaran Kristus Amin Haleluya 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 Amin Amin Di setiap Di setiap Karena Dan karyaku Haleluya Amin Haleluya Amin Haleluya 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 Amin Amin Di setiap Kata Dan karyaku Haleluya Haleluya Amin Haleluya Amin 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 Kami, keluarga, yuk, ministri, mengucapkan Selamat Tahun Baru 2021! Oke teman-teman, selamat menghadapi tahun yang baru di 2021. Semoga kita bisa semakin tangguh menjalani kehidupan. Oke, untuk wartalisan selanjutnya, rekan-rekan bisa melihat di tayangan selanjutnya setelah ini. Oke, itu aja wartalisan dari kami, Tuhan Yesus memberkati!